Kalau kita nggak senang keramaian, waktu yang cocok menikmati liburan ke pantai itu di pagi hari seperti ini, teman-teman, pas lagi pada speed pengunjung. Jadi serasa kita tuh benar-benar menikmati suasana keindahan alamnya ya. Dulu ini kita bisa sampai ke sana, kita bisa jalan ke area beton-beton pemecah ombaknya. Tapi sekarang ini sudah seperti ini suasananya, kondisinya memang arusnya berarti cukup deras. Cukup recommended sih kalau yang sekedar mungkin menikmati pantai yang cukup hening, yang cukup sunyi ya di Karangsari ini. Dengan spot-spot cukup instagramable ya, di antara kapal-kapal yang sudah tidak beroperasi ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, balik lagi di channel Mangmen. Dan ini Mangmen di depan Alkode Bangkong, tapi Mangmen nggak akan bikin vlog lagi di sini ya. Karena ini 90 sekian persen, ini memang nggak bakalan diteruskan sepertinya ya. Karena masih seperti ini, setelah satu bulan kebelakang Mangmen bikin video di sini ya. Dan itu bisa teman-teman lihat nampak untuk landmark Alun-Alun Gado Bangkongnya. Sudah ada pembaruan, seperti di chat ulang ya. Kalau sebelumnya warna oranye, sekarang warna merah dan kelihatan nampak lebih pres seperti ini. Oke, jadi video kali ini Mangmen mau jalan-jalan ataupun melihat suasana jalan yang mau ke pantai Karangsari ataupun yang di bagian sananya Alun-Alun Gado Bangkong ya. Untuk Alun-Alun Gado Bangkongnya seperti ini. Kalau di hari WIB memang nampak kosong, apalagi di pagi hari. Kalau sore hari biarpun WIB sih biasanya rame orang yang berkunjung ya, bahkan ya yang berjualan pun kuliner juga banyak ya di bagian sini. Mangmen coba lihatin suasana menuju pantai Karangsari yang infonya akan ditutup, tapi sepertinya, ya kita lihat aja nanti ya. Akan ditutup, akan dijadikan apa kayak dalam maga kedua atau apalah, Mangmen juga kurang tahu juga. Belum update juga ya. Dan jalannya ke bagian sini. Nah ini sebenarnya untuk jalannya di portal, teman-teman. Untuk jalannya di portal seperti ini, tapi untuk sepeda motor kita bisa lewat. Kita lihat untuk suasananya seperti apa dan jalannya pun masih seperti ini. Jalan berbatu. Suasana pantainya ini bagus, teman-teman. Untuk spot mancing biasanya ya, dipakai buat para pemancing di bagian sini. Memang sih, kalau kita nggak senang keramaian, waktu yang cocok menikmati liburan ke pantai itu di pagi hari seperti ini, teman-teman. Apalagi di hari weekday, kalau sudah hari weekend, biasanya ya pengunjungnya juga banyak. Yang mungkin kita niatnya pengen liburan, pengen hiburan, mencari ketenangan, kenikmatan. Kalau suasananya terlalu rame juga ya, kurang enak juga sih. Kalau menurut mancing pribadi ya, kalau teman-teman ya nggak tahu juga mungkin teman-teman punya pendapat sendiri juga. Tapi kalau mancing sih enaknya, biar menurut main ke tempat liburan, enaknya tuh ya memang suasananya dipas orangnya itu lagi pada nggak ada ya. Pas lagi pada speed pengunjung. Jadi serasa kita tuh bener-bener menikmati suasana keindahan alamnya ya, baik itu di pantai ataupun di pegunungan ya, seperti itu kira-kira. Dan, wih, gokil sepertinya teman-teman. Keren, 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 asli keren. Wuh, kebahagiaan lagi deh. Mungkin coba ke bagian sini dulu deh. Nah, ini di ujung jalan di area pantai Karansari-nya. Nah, di sini juga biasanya kalau sore rame ya, teman-teman. Yang pada nongkrong, yang pada jalan-jalan juga. Sik. Oke. Jangan lupa like, share, 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 Oke teman-teman, mamain coba liatin ke bagian sebelah sana ya. Sebagai sebelah sana yang banyak perahu-perahu nelayan yang sebenarnya sudah tidak dipakai lagi teman-teman, sepertinya ya bangkai-bangkai kapal, apapun mungkin ada beberapa yang masih dipakai mungkin ya, tapi sepertinya memang sudah tidak terpakai lagi teman-teman, seperti ini. Jangan coba jalan ke bagian gedir pantanya teman-teman, dan masih seperti dulu, Mamain dulu sempat bikin video di sini ya, dan ini untuk bibir pantanya dulu tidak setinggi ini. Dulu kita bisa, bisa ke sana nyebrang, seingat mamain ya, sekarang sudah terendam air seperti ini, sebenarnya arus lautnya memang lumayan cukup deras, akhir-akhir ini. Asli, dulu ini kita bisa sampai ke sana, kita bisa jalan ke area beton-beton pemecah ombaknya, tapi sekarang ini sudah seperti ini suasananya, kondisinya memang arusnya berarti cukup deras. Dan dulu pun ini bibir pantanya tidak setinggi ini, kalau dulu ini ya cukup datar lah, enak, tapi kalau sekarang ini sudah ada pemisahnya ya teman-teman. Tuh, jadi sudah ada jarak antara bagian atas dan juga bagian bawahnya. Wah, makanya orang-orang bisa bikin mural di sana, di tembok di sana, karena dulu bisa ke sana, sekarang ya bisa sih, kalau yang berani. Jadi, dari sini, kalau teman-teman mau ke Pantai Gado Bangkong ataupun ke Alun-Alun Gado Bangkong ya tinggal lurus terus, dari sini kelihatan tuh landmark Alun-Alun Gado Bangkong ya. Jadi ya mungkin sekitar beberapa puluh meter dari sini teman-teman. Seperti ini kurang lebih suasananya. Jadi ya cukup recommended sih, kalau yang sekedar mungkin menikmati pantai yang cukup hening, yang cukup sunyi ya di Karangsari ini. Biarpun masih seperti ini, kondisi sampahnya masih berserakan, karena memang kayak itu tadi nggak dikelola, nggak diuruh. Jadi, hanya beberapa orang saja yang berkunjung ke tempat ini, yang selebihnya orang-orang terfokus ataupun berpusat di Alun-Alun Gado Bangkong sebelah sana ya. Ataupun di Pantai Citepus dan juga di Karanghau, di bagian sana lagi dari sini ya, sekitar beberapa kilometer lagi. Oke, teman-teman. Yang mau berkunjung ke Pantai Karangsari yang seperti ini dengan spot-spot cukup instagramable ya. Di antara kapal-kapal yang sudah tidak beroperasi ya, seperti itu. Jadi mungkin cukup seperti itu aja teman-teman videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Terakhir, dari Pantai Karangsari, Pelabuhan Ratu. Maman pamit. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.